Siapa yang gak kenal dengan sosok aktor kenamaan, Epi Kusnandar Dunia hiburan selalu terhibur dengan adanya lakon Epi di setiap perannya Namun siapa sangka, hingar-bingar dunia hiburan tak selalu mulus sesuai keinginan kita Kali ini, setelah lama tak syuting di sinetron, Epi mengajak istrinya untuk berjualan demi menyambung hidup Ia bahkan mengajarkan ke istrinya untuk tidak gengsi untuk berjualan Apalagi memasuki bulan Ramadan kali ini, ia dan sang istri Karina Ranau menggelar lapak jualan hidangan berbuka puasa atau takjil Bahkan siapa sangka, kegiatannya ini diunggahnya di akun sosial media pribadinya Instagram At Epi garis bawah Kusnandar garis bawah ofisial Dikutip tribuntrends.com pada Senin, tanggal 18 Maret tahun 2024 Terdapat beberapa aktivitas Epi bersama istrinya saat akan mempersiapkan hidangan takjil yang akan dijual Dan siapa sangka, untuk menggelar usaha kuliner bukan perkara asing yang dilakukan keduanya Bahkan pada Januari lalu, pasangan ini membuka warung makan di kantin apartemen M Kalibata City, Jakarta Selatan Usaha kecil-kecilan ini dirintis Epi Kusnandar dan istri sejak 2012 Bintang preman pensiun ini tampak tak malu membantu istrinya mengupas kulit ubi yang akan dijadikan kolak Bahkan ia pun tak malu untuk melubangi tahu yang akan dijadikan tahu isi Dengan kerja keras mereka, netizen pun banyak yang memuji kerja keras mereka The Real Klau dapat istri orang Sumatra terutama Sumatra Selatan pekerja keras banting tulang mau diajak susah Ungkap salah satu netizen Saya salut dengan Mbak Karin semangatnya gak pernah surut semangat Mbak sehat selalu sama bersama Kang Mus Tulis netizen lain the Alkit Questions Terima kasih telah menonton! Terima kasih.